Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Kali ini saya ingin membahas tentang Lampor Apa sih itu Lampor? Kenapa sih Lampor ada? Saya akan membahas tentang Lampor Tapi sebelum masuk ke dalam video Karena saya ingin memberikan informasi gratis, ilmu gratis, pemahaman gratis Maka wajib bagi kalian buat subscribe, like, dan tekan tombol notifikasi loncengnya Supaya channel ini bisa maju dan berkembang buat kalian semua Dan kalian mendapatkan pemahaman ilmu gratis tanpa biaya Mari kita langsung saja masuk ke dalam inti video yaitu tentang Lampor Lampor adalah suatu makhluk yang menyerupai manusia Dan Lampor ini sendiri bisa menilukan gerak-gerak manusia Dan banyak dalam sejarah Jawa Yang meyakini bahwasannya Lampor merupakan pasukan Niro Rokidul Dimana di dalam tatanan Jawa Niro Rokidul memiliki banyak pasukan Lampor Dan dipimpin oleh beberapa pemimpinnya Lampor ini sendiri digolongkan menjadi tiga jenis Tiga jenis lampor Yang pertama adalah lampor hitam Lampor hitam adalah sosok lampor yang menggunakan jubah hitam Biasanya juga mengeluarkan asap-asap hitam Dan lampor jenis ini Lampor jenis ini Dia lebih suka berada di tempat kegelapan Dan lampor yang jenis hitam ini Dia suka membawa keburukan Yang kedua adalah lampor putih Lampor putih adalah sosok lampor yang memakai jubah putih Dan mengeluarkan cahaya putih Lampor jenis ini Ini adalah sosok lampor Dan dia tidak terlalu terganggu dengan suatu keadaan Mau di tempat gelap maupun tempat terang Dia suka Dia tidak mempermasalkan gelap dan terang Karena dia sendiri Lampor putih sendiri Dia sudah mengeluarkan cahaya Dia sudah terang Dan jenis lampor putih ini Adalah sosok lampor yang biasanya membawa kebaikan Suka menolong dan membantu Yang ketiga adalah lampor lilin Lampor lilin adalah sosok lampor yang tidak memakai jubah Tetapi lampor lilin ini Biasanya bersinar Seperti kalian pernah mengerti Melihat lilin Lilin itu kan biasanya Tengah-tengahnya di sumbunya itu ada api Dan pinggir-pinggirnya seperti mengeluarkan cahaya Seperti itu pula lampor lilin Lampor lilin itu pinggir-pinggirnya seperti cahaya lilin Seperti terang Terang seperti cahaya lilin Seperti itu lampor lilin Dan lampor lilin ini sendiri Dia jarang ikut campur urusan manusia Lampor lilin ini sendiri Hanya biasa melihat dan mengintai saja kegiatan manusia Tapi dia jarang ikut campur urusan manusia Dan lampor lilin inilah yang menjadi golongan pasukan Nyiroro Kidul Lampor lilin lah yang menjadi golongan pasukan Nyiroro Kidul Lalu Lampor hitam ini sendiri yang suka membawa malapetaka Membawa keburukan ini sendiri Lampor hitam ini sendiri Melalui legenda dan mitosnya Lampor hitam ini Dia takut dengan kobaran api Maka dari itu Kalau ada orang Jawa Melakan tolak balak lampor Biasanya memberikan kobaran api Ya Lampor hitam ini sendiri memang takut dengan kobaran api Dan takut dengan suara-suara Kentongan Jadi kobaran api yang disambil Yang disambil dengan kentongan Itu pada zaman Jawa dulu Mungkin zaman sekarang sudah Nggak level Nggak zaman Zaman modern Masa pakai kentongan Pakai kobaran api Sudah nggak modern Dan masa sejarah Lampor Ya sudah 50-50 ya Zaman sekarang ya Ini hanya keyakinan-keyakinan dahulu Ini adalah mitos Ada legenda-legenda dahulu Dan Ada beberapa pohon Yang disukai Lampor-Lampor ini Yang pertama Pohon yang disukai Lampor putih Adalah pohon yang tegak lurus Yang kedua Pohon yang disukai Lampor hitam Adalah pohon yang angker Pohon yang angker Yang wingit Dan menyimpan kegelapan Dimana pohon itu gelap Berada di tempat yang gelap Sedangkan Lampor lilin Lampor lilin Lebih suka berada di pohon Yang biasanya berlubang Biasanya Ada pohon itu Sisinya yang berlubang Ada sisi pohon itu yang berlubang Itu adalah kesukaan Lampor lilin Dan Lampor-lampor ini sendiri Biasanya lebih suka Menjilma ke alam manusia Dengan wujud kucing Dia menjilma Menjadi wujud kucing Karena wujud kucing mungkin Tidak terlalu mengusik kehidupan manusia Sehingga Lampor lebih Leluasa Masuk ke alam manusia Menggunakan wujud kucing Karena kan orang Tidak mungkin curiga Karena banyak orang Yang suka kucing Tidak membenci kucing Sekian informasi dari saya Jangan lupa buat subscribe Like dan support channel ini Supaya channel ini Bisa maju buat kalian semua Dan kalian semua Mendapatkan pemahaman Pengertian Lalu mendapatkan ilmu gratis Dari saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!